Pemirsa sempat tertunda karena ada perlawanan pengadilan negeri sengeti eksekusi lahan di kawasan desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muarujambi. Pengadilan negeri sengeti menggelar eksekusi lahan di kawasan desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muarujambi, Rabu 10 Juli 2024. Eksekusi lahan tersebut dipimpin langsung oleh penitera sengeti, kafi, ratusan persoyer polres Morujambi dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan jalannya eksekusi. Kafi menjelaskan eksekusi lahan ini sebenarnya telah dijadwalkan beberapa waktu lalu namun tertunda karena ada perlawanan. Kafi juga menegaskan bahwa lahan yang dipermasalahkan ini memiliki kekuatan hukum tetap dengan tiga sertifikat. Hari ini kita melaksanakan perintah Kepulau Pengadilan, dasarkan penetapan nomor 5 2017, eksekusi ini perkara tahun 2017 yang sudah dimenangkan oleh Pak Hasanuddin, yang dalam amat kekesan bahwa sah tanah tiga SAM adalah milik Pak Hasanuddin. Yang perkara ini lawan dari Pak Hasanuddin, Pak Depi Indra, Deden Komara, Zakaria, Ekubal, Muhammad Toha, Ahmad Kauzan. Nah pada hari ini, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, kita melaksanakan isi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan dalam atas putusan itu, kita mengosongkan tanah yang ada di atas dirik pemohon yang tiga bidang tadi. Nah hari ini sudah kita laksanakan tiga rumah yang di dalam perkara ini sudah kita kosongkan, ada satu sudah sukarela secara dirubukan sendiri, hanya dua yang kita kosongkan dan mereka juga sudah secara baik-baik, mau keluar dan mau membantu kita juga. Dan sesisa dari rumah yang ada di sini, nanti secara hukumnya mungkin mereka akan melakukan tindakan hukum selanjutnya oleh pemohon sendiri. Dan kami hanya tugasnya apa yang ada di isi putusan itu yang kami jalankan. Nah isi putusan seperti ini, ya inilah yang kami lakukan. Dan untuk selanjutnya nanti terserah oleh pemohon mau melakukan apa, ini hak dan tanggung jawab pemohon sendiri yang menjaga dan melindungi hak mereka. Sementara itu berdasarkan keterangan dari Hasanuddin, selaku penggugat lahan ini dibeli olehnya dari Mahfud beberapa tahun lalu. Setelah dibeli dengan sertifikat dan tak lama kemudian, seorang bernama Dedan mengaku sebagai pemilik lahan tersebut. Bahkan Dedan telah menjual lahan tersebut kepada beberapa orang yang dalam perkara ini lawan dari Hasanuddin merupakan Zulhar Zisfar, Devi Indra, Dedan Kumara, Zakaria, M. Iqbal, Toha, dan Fauzan. Terima kasih telah menonton!